Wah, 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 wah Ternyata begini ya guys ya Patutlah macam itu kan Patutlah makmur, patutlah senang hidup di sana Sebab dari kecil dan diajar macam ini guys Dan negara pun ataupun kerajaan itu Mengajurkan ya Mengajurkan untuk melakukan hal ini Makanya rakyatnya itu pada senang gitu ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabah hayam Alapetaka bencana ribala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya rabbalah alamin Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang sangat-sangat menarik sekali Gaya hidup ataupun bisa dikatakan ya teman-teman sekalian Gaya hidup orang Malaysia ini Sudah ada pada Bunda Emi ya guys ya Jadi apa ya Bisa menerapkan ya kehidupan-kehidupan yang ada di sana Gaya hidup yang di sana Dan membuatnya itu hidup di sana Itu menjadi hidup yang lebih bahagia Oh lebih senang gitu ya guys Kok bisa gitu Nah disini kita akan mendengarkan cerita Daripada Bunda Emi lagi Tanpa penama-lama Jom kita simak videonya guys Let's go Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar semuanya Baik Alhamdulillah Ini petang Tuarca mendung Oh Ini Bunda nak Ambil Adam balik sekolah agama ya Semalam kan dah janji Dia Balik sekolah agama Nak pergi bank Nak masuk duit Ini duitnya Duit raya Adam ni Dalam sini Ini harus menggunakan Tanda pengenalan dia Ini Pink Namanya Pink Mikey Pink Okey teman-teman ini Nak pergi ya Pergi Nak ambil Adam dulu Sekolah dia Ni eh Tebal Mayat tu Belum keluar Ini sekolah dia Betul Haa betul Haa betul Tu Adam tu Ayah tu Sompoknya dia Terbalik Mana ni Okey Sompok tebal Di belak gitu Biasa Dan juga bisa gitu Juga Kalau Pasal gola Wah Dah sampai Kak Beng Itu teman-teman Kak BIS SN Oh Dah sampai Semalam Abad dah janji Kan Dah siap Teman-teman Adam ni Kejap je Masukkan Tak ramai Alhamdulillah Urusan Dekat Beng Sudah settle Ya teman-teman Minta maaf Kalau tadi Bunda Tak ambil Video Kak dalam tu Sebab Segan pula Kat dalam tu Ada polis Yang menjaga Dan juga Ada orang ramai Kalau ni Kita lalu Ke sekolah Kebangsaan Taman Cepaka Teman-teman Dekat-dekat je Sekolah Kat sini Ini Adam nak singgah Beli bag sekolah Beli bag sekolah Sekolahnya Dah Koyak zipnya Dah putus Buka Tukak kedai bag Oh ini kedai Oh ini kedai Oh ini kedai Oh ini kedai Benjual bag Dan aksesori Dan aksesori Dan aksesori Adam singgah Kak kedai bag Nak pilih mana Nah sini kedai bag Murah-murah Ting Nak beli bag Mana nak Ada nak mana Satu bag Tak ada pun bag Oh saya Adidas 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 Wah Sedang dulu guys Kalau saya masuk sekolah dulu itu Cari bag sendiri Gitu Apa yang dipengen ini Tercapai Di kedai bag ini Termasuk harganya Murah-murah juga Ya teman-teman Dari Adam Kecil Sekolah Raja 1 Sampai sekarang Beli bag Kak sini je Dia tak nak Beli Kak tempat lain Ini dekat Kempas ya teman-teman Kempas Johor Baru Ini di depan-depannya Juga ada Jualan Kulineran Makanan Ya teman-teman Setelah sana Dobi Apa tuh Laundry Oh Belas sana Eko Wow Borong Wae Borong Wae Musik Ini bandar Kempas ya teman-teman Di kawasan Tempat Oke Sudah settle Urusan Kita mau Balik rumah Oke Enes Crazy Enak Jalan Ya Dari tadi Lihat Jalannya Mulus Gitu Bersih Sudah sampai rumah Oh Baca Mendo Dah sampai rumah Ayam Mini FC Ayam Adam Beli Ayam Mini FC Macam ke FC Ini kita dah sampai rumah Ya teman-teman Oke Duitnya ini dah Habis Masuk Ini ada makan Ayam Tadi beli ayam Mini FC Sedap Sedap Tengok Kalau makasal Ayam Nak makan Ayam pula Kita makan Kita makan Bismillahirrahmanirrahim Saya suka dengan Ayam yang buting Macam ini Sedap 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 Sama 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 Ini kecil Rupanya Ingat ayam Ayam Satu ketul Sebab Ditulis Mini FC Kan Ingat macam Ayam Satu ketul Dijual Tak tahunya Macam Ayam Gunting Juga Beli Satu Dipotong Potong Betul Ayam Kayak Ayam Gunting Gitu Ya Ayam Amik Ayam Benar Ada Kalau Kak Malaysia Macam Teman Anak Anak Kecil Umur 8 tahun Sudah Diwajibkan Umur 8 tahun Sudah Digalakkan Buat Tabungan Buku Buat Simpanan Bang Pak Suna Tengok Dari Umur 8 tahun Kan Itu Hari Adam Buat Kita Masuk Bek Kalau datang sekolah 10 Ligit Oh Kalau datang sekolah Apa Datang bank datang sekolah Bayar 10 Rikit Ia tu hari Pasal Adam Belum Tukup 8 tahun Masa tu Kat sekolah Dia ada Kan Jadi Kena tunggu 8 tahun Oh 8 tahun Hari Masuk Duit Berapa Denggak 200 Berapa 210 Total Itu Yang Ini Yang Masuk Tak Boleh Tengok Dengan Ingat Semua Dalam Itu Yang Dia Semua Duit Adam Kat Bank Tunggu Setahun Kenapa Ini Disimpan Disimpanan Dari Kecil Kalau Tak Ada Apa Nanti Ambil Kalau Dah Habis Sekolah Kalau Nak Sambung Belajar Beli Boto Belajar Boleh Ambil Kan Ayah Ada Motos Kalau Kak Malaysia Memang Digalakkan Digalakkan Bagus Kecil Buat Buku Simpanan Wow Biasa Dari Sekolah Sudah Disuruh Kan Sebut Nombor 8 Tahun Jadi Daripada Macam Duit Raya Duit Dapat Hadiah Duit Habis Itu Baik Masukkan Ke bank Disimpan Untuk Masa Depan Oke 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 teman-teman Terima kasih Yang sudah selalu Menonton Pasti Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Banyak-banyak Minta maaf Kalau ada Salah silap Dari perkataan Bunda Jumpa lagi Di video selanjutnya Bye 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 All right Masukkan 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 Anak sekolah Kita Tidak harus ribat Mikirin Biaya Yang mungkin Bisa di cover Dengan tabungan Itu Kalau 8 tahun Nanti Berarti kan SD gitu kan SD itu 7 ya kan 7 8 Berarti 6 tahun 6 tahun itu Kalau nabung Itu udah banyak Guys ya Bisa lanjut Untuk SMP SMP itu Nabung lagi Selama 3 tahun 3 tahun itu Bisa nabung lagi Ya kan Untuk SMA Nah Uang SMA Jadi Kita sudah prepare Dari awal Bagaimana tabungan Anak-anak itu Jadi di Malaysia Itu ditekankan Seperti itu Ya guys ya Wow Keren banget Berarti ya guys ya Kita Berarti saya harus Ini juga ya guys ya Dari sekarang Harus Apa Memperhatikan itu Jadi satu anak itu Kita ada tabungan Satu gitu guys Terus satu anak lagi Seperti itu Ketika anak sudah Usia masuk SD Gitu kan Wah Wah Keren Ternyata Begitu ya guys ya Istilahnya Gaya hidup Yang ada di Malaysia Seperti itu Nah coba disini Kita baca komentar sedikit Alhamdulillah Ikut senang Kalau Seusia seperti Adam Sudah dapat tabungan sendiri Semoga selalu bermanfaat Ikut mendengarkan Ceritanya Bunda Senang Adam Sudah dapat tabungan sendiri Betul lah guys ya Maksudnya Dengan usia segitu Sudah punya tabungan Ya Meskipun tidak banyak Tapi disitu kan Sedikit demi sedikit Pastilah orang tua itu Menyisikan ini Buat tabungan 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 Dan itu atas nama Anak kita sendiri Gitu guys ya Jadi ketika dia besar Ketika dia mau lanjut Sekolah Dia akan Lebih mudah Bebannya Seperti itu Maksudnya Kita juga akan Termudahkan Bebannya Seperti itu Wow keren Oke itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Hey Hey Terima kasih telah menonton